Intro Assini rohamadihamudho damin nasiat Tuhan Dewata amata doho sian anakna Tuhan Jesus Kristus Tuhan Amin Selamat pagi salam perhorasan Selamat beraktifitas kembali Bapak ibu saudara-saudara Kita sudah sampai di awal minggu ini Dan mari tetap setia Berjalan bersama Tuhan Dan hari ini firman Tuhan Menyapa kita Markus 11 Ayat 25 Dan jika kamu berdiri untuk berdoa Ampunilah dahulu sekiranya Ada barang sesuatu dalam hatimu Terhadap seseorang Supaya juga bapamu yang disorga Mengampuni kesalahan-kesalahanmu Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara ini Ini tentang pengampunan Dan Sederhana saja sebenarnya Bagaimana itu pengampunan Ya dengan jelas kita dengarkan Kita pahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Jika engkau ingin dosamu diampuni Dan setiap kali engkau meminta kepada Tuhan Agar dosamu diampuni Syarat utama yang harus kita lakukan Hanyalah satu Mengampuni kesalahan Dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita Kita mengampuni dosa keluarga-keluarga kita Kita mengampuni dosa kekurangan kejahatan Suami atau istri Anak dan sebagainya Kita mengampuni kesalahan-kesalahan Kolega-kolega kita Anak buah kita Dan lain sebagainya Dan jika Engkau memohon pengampunan dosa kepada Tuhan Maka ampunilah dahulu Kesalahan-kesalahan orang Yang mungkin Masih kau ingat Dan masih Kau Sangat tidak suka Hanya itu syarat pengampunan itu Bapak-Ibu saudara-saudara Bagi orang yang Mengaku percaya kepada Kristus Syarat utama adalah Mengampuni Kesalahan orang Dan jika kita tidak mau mengampuni Orang yang berbuat kesalahan Menyakiti hati kita Maka Tuhan pun Tidak akan Menghapus segala Dosa kejahatan kita Maka satu hari ini Bapak-Ibu saudara-saudara Dimanapun kita berada Mari jangan Menaruh dendam lagi Kepada seseorang Jangan Mengingat-ingat Kesalahan orang Mengingat-ingat Kesalahan Anggota kita Pimpinan kita Dan lain sebagainya Tetapi marilah Kita senantiasa Mengingat bahwa Ada pengampunan Bagi orang yang Mau mengaku dosa Dan mengampuni dosa Orang-orang yang Bersalah kepadanya Ada pengampunan Dan Tuhan berkenan Mengampuni Kesalahan-kesalahan kita Tetap semangat Bapak-Ibu saudara-saudara Kita adalah orang-orang Yang sudah diampuni Kesalahan-kesalahan Dosa-dosa kita Maka satu hari ini pun Jangan lagi Berbuat dosa Tuhan memberkati Yang mengenang satu hari ini Tadi Horma Bukhede Nomor 451 Ayat dulu Rambang-kesalahan kita Rambang-kesalahan kita Rambang-kesalahan kita Tidak-kesalahan kita Tidak-kesalahan kita Tidak-kesalahan kita Tidak-kesalahan kita Kota-kesalahan kita Maha Jalan-kesalahan kita Selamat malam Tidak-kesalahan kita Duhan ce worship memberkati, God bless you non-stop